Intro Oi, gini nih gue mau bilang ya sebenarnya kemarin tuh harusnya di video kemarin gue ngomongnya cara menjadi setliner yang baik dan benar ya tapi malah jadi cara menjadi matchman yang baik dan benar tapi yaudah deh gak apa-apa gitu kan namanya juga manusia pasti ada salahnya juga gitu kan oke dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang cara menjadi mid laner yang baik dan benar ya mid laner bisa dikatakan sebagai titik tumbuh kemanangan di suatu tim ya karena kan di mid dan yang harus rotasi ya midnya makanya mid laner harus punya beban buat gedong tim biar bisa menang gitu kan oke deh gak usah banyak omong lagi ya kita langsung ke inti videonya aja dan jangan lupa like share dan subscribe sebanyak-banyaknya biar gak ketinggalan video bermanfaat lainnya dan biar gue semangat juga bikin videonya let's go oke yang pertama dan udah gue sebutin tadi ya yaitu roaming atau rotasi udah tugas wajib bit laner lah pokoknya itu dan jangan anggap remeh juga rotasi di mobile legends ya karena roaming tadi bisa banget atau bahkan yang nantuin kemenangan di mobile legends kalau gak roaming pasti juga dimarahin sama yang jaga top sama botlane gitu kan nah ini gue kasih tip ya kalau mau roaming tuh roaming ke top lane atau bantuin offliner buat nyerang objektif lah entah itu hero, turret atau yang lainnya tapi ya gak harus ke top lane juga sih tergantung gimana gameplaynya kalian yang sering kalian mainin aja gitu kan kalau gue sih kalau roaming lebih sering ke atas gitu kan ya walaupun harus rotasi kebawah juga dan kalian kalau mau rotasi juga lihat kondisi hero yang lu pake maksudnya tuh kalau rotasi emang udah bisa ngebantuin temen lu apa belum contoh nih lu pake lancelot kan lancelot dari early game udah punya dmg ya nah itu lu manfaatin buat ngebunuh hero musuh lah biar di tim lu bisa untung juga nah kalau kalian pake hero yang notabene harus punya item dulu kayak roger atau matchman yang butuh item biar punya dmg kalian rotasi sekalian buat farming atau push turret lah tapi kalau ada kesempatan buat ngekill musuh ya gak apa-apa malah lebih bagus gitu terus yang kedua adalah beli item jungle setelah clear lane nah paham kan maksud gue ya gue jelasin ya maksudnya tuh kalian tahan bentar neken beli item jungle nya pas kalian udah sampai di mid tuh kan di mid ada segerombolan minion tuh nah kalian clear dulu kalau udah kalau udah di clear tuh nah kalian baru beli item jungle nya kenapa gue bilang kayak gini karena sekarang aruh banget sama kenaikan level hero kalian kalau kalian beli item jungle sebelum clear lane level yang kalian dapetin tuh cuman sedikit lah cuman setengah kalau gak salah nah kalau beli item jungle setelah clear lane kalian hampir bisa level 2 ditambah ngebunuh di pokemon air ye ijo yang mundar mandiri kagak jelas itu nah setelah ngebunuh pokemon nya kalian ngebuff kan udah level 2 tuh udah kebuka 2 skill nya gitu kan biar lebih cepet juga ngebuff nya dan biar level kalian juga bisa lebih cepet naiknya dan si pokemon nya tadi juga bisa ngebantuin ngeheal lah walaupun cuman sedikit gitu kan next yang ketiga adalah timing masuk war nanti gue kasih tip nya lah gimana ya tapi gue jelasin dulu gitu kan jadi ini penting banget ya buat hero hero yang tugasnya buat ngedamage musuh lah atau damage dealer di tim kalian dan juga timing timing itu bisa buat nentuin menang atau gak nya war kalian kan kalau mid lanernya noob dan gak tau timing pasti langsung tropos seakan-akan dia tuh hero yang paling kuat gak bisa mati gitu kan dan akhirnya sama aja malah mati gitu kan malah jadi feeder nanti nah untuk tips nya itu kalian masuk pas skill musuh udah keluar semua kalau buat yang mabar bisa tanya temennya udah keluar skill belum kalau yang solo player kalian sembunyi dulu aja terus kalian geser geser map itu lho kan bisa tuh kan bisa tuh di geser map nya nah kalau kira-kira udah semua hero keluar skill nya kalian tinggal masuk aja ngehabisin musuhnya tapi ini conditional juga sih sebenernya ada war yang damage dealernya harus sembunyi dulu baru baru bantu ikut war dan ada juga yang damage dealernya langsung ikutan war tapi posisinya harus dibelakang ya jadi harus pinter-pinter cari posisi juga nah kalian harus nentuin sendiri kondisinya war di kondisi saat itu tuh butuhnya kayak gimana kalian harus sembunyi dulu atau kalian harus langsung ikut war tips yang keempat itu sama kayak video kemarin sih tapi gue bikin bedalah pastinya yaitu objektif ya tugasnya midlaner ya pastinya harus objektif gitu kan inisiatif objektif juga karena kan si midlanernya ini punya damage juga gitu kan nah digunain tuh damage nya daripada nganggur gitu kan udah dikasih damage malah gak dipake kan sia-sia dan kalau kalian juga pengen menangnya cepet ya objektif posturat lah jangan malah nge troll malah farming-farming gak jelas malah montek-montek gak jelas kayak di tiktok-tiktok itu jangan kalau kalian solo player dan pengen cepet menangnya ya objektif tadi nanti comeback nangis nyalahin muntun malah nyantain temen padahal yang salah lu juga oke yang terakhir atau kelima yaitu clear lane secepat mungkin midlaner kan tugasnya rotasi nih nah tapi malah kehambat sama creep atau minion jadi dia malah clear lane dulu baru rotasi ya sebenernya gak apa-apa sih tapi kan lebih cepat lebih baik gitu kan di mobile legends tuh 1 detik aja berharga banget buat bantuin lu menang apa kalah kalau clear lane nya cepet kan tinggal rotasi kebawah atau keatas dan yang dirotasiin itu pasti seneng juga gitu kan udah dibantuin ngedamag musuh atau ngepusturat gitu kan terus semakin cepet rotasi kalian daripada rotasi musuh semakin besar juga kemungkinan kalian menangnya udah logika alam lah kayak gitu contoh nih di mid ada lu sama musuh lu lagi sama-sama clear lane dan lu lebih cepet clear lane nya daripada dia nah teruskan lu bisa rotasi tuh buat ngebunuh yang dibawah atau diatas sedangkan si midlanernya musuh masih sibuk sama minion oke mungkin sampai sini dulu ya pembahasan video tentang cara bagaimana menjadi midlaner yang baik dan bener dan mungkin selanjutnya videonya gue bakal bikin tips gimana jadi offliner atau tanker lah pokoknya akan gue bahas semua dulu baru ke next serial episode lagi makanya jangan lupa like share dan subscribe sebanyak-banyaknya biar gak ketinggalan video bermanfaat lainnya dan sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax